Halo Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dengan informasi terkini dalam Jambi Kini, Jambi 28 TV bersama saya, Agus Soleh Dabat. Sejumlah warga ketakutan saat akan disuntik vaksin COVID-19. Mereka mengaku takut jarum suntik, sehingga harus dibujuk dan dipaksa oleh tenaga kesehatan. Seperti yang terlihat saat pelaksanaan serbuan vaksinasi COVID-19 untuk warga yang dilaksanakan di Aula Balai Prajurit Korep 82 Garuda Putih, Jambi ini. Seorang pembuda terpaksa harus dibujuk dua tenaga kesehatan agar mau divaksin COVID-19. Peserta vaksinasi ini menangis hingga harus dipegangi tenaga kesehatan saat akan disuntik. Kejadian ini pun membuat tenaga kesehatan yang bertugas melakukan vaksinasi menjadi tertawa. Kejadian lucu ini merupakan suka duka yang dialami warga dan tenaga kesehatan saat dilaksanakannya vaksinasi COVID-19, guna memutus batang rantai penyebaran COVID-19 di Jambi. Pihak Komadu Resort Militer 042 Garuda Putih melalui data semain kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan dari Rumah Sakit TNI Beratanata Jambi, turut memberikan vaksinasi gratis bagi ribuan warga Jambi, melalui program serbuan vaksinasi nasional sehari 1 juta orang yang dilaksanakan pula di Provinsi Jambi. Kegiatan vaksinasi digelar sejak Sabtu dan diperkirakan selesai pada Rabu mendatang ini, rencaranya akan mencapai target yang membuaskan, sebanyak 28.500 dosis. Agar pelaksanaan tetap mematuhi protokol kesehatan, petugas pun telah menyiapkan berbagai fasilitas, seperti memasak beberapa yuri tenda, menjadikan kursi yang diatur berjarak dan tempat untuk mencuci tangan. Kalau kami untuk hari ini, kita melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi. Jadi pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari program nasional untuk pemberantasan dan pemutusan hubungan dari penyebaran COVID-19, Pak. Ini dilaksanakan di Aula Balai Prajurit Makorem Garuda Putih, Jambi, Pak. Untuk target sasarannya, berapa peserta? Untuk hari ini, kami targetnya pada awalnya kami 2 ribuan, tapi karena pertimbangan untuk menghindari pengumpulan masa yang terlalu banyak, jadi kita programkan menjadi rata-rata seribu per hari untuk pelaksanaannya, Pak. Kita diperkirakan selesai sampai hari April. Secara jadwal, kami itu sampai tanggal 2 Juli bisa kami laksanakan, tapi kami perkirakan mungkin sekitar antara 5 sampai 10 hari pelaksanaan. Pihak Korea Menopal 2 Garuda Putih sendiri berharap, besar dia antusias mewarga Jambi untuk mengikuti fasilitas gratis ini, dapat menekan angka penyebaran penularan virus COVID-19, khususnya di Jambi. Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV. Pemirsa terus perbaharu informasi Anda dengan mengupdate berita-berita kami di Jambi 28.TV. Saya Agus Sorinaba, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.